Indonesia atau MUI dan pengurus besar Nadatul Ulama PBNU menyayangkan pernyataan YouTuber Muhammad Kace yang dinilai memenuhi unsur-unsur hate speech atau ujaran kebencian terhadap suatu agama. Untuk itu MUI dan PBNU mendesak agar pihak kepolisian mengusut dan menindak secara adil pemilik akun YouTube Muhammad Kace. Hal ini sampaikan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dan Sekretaris Jeneral PBNU Helmi Faisal Zaini secara virtual. Dalam kesempatan ini MUI mengimbau agar masyarakat Indonesia saling menghormati dan menghargai keyakinan agama yang telah dianut secara luas oleh masyarakat dan telah diakui oleh negara. Jika ada perbedaan dalam pemahaman, pemikiran dan pandangan tak seharusnya disampaikan dengan cara menghina dan provokatif. Saat ini ada sejumlah akun di YouTube yang berisi konten yang dibuat Muhammad Kace. Di antaranya yang kini kontroversi berjudul Kitab Puning membingungkan dengan menyebut Muhammad bin Abdullah pengikut jin. Saya melihat yang bersangkutan itu sudah melampaui batas-batas ya. Yang menurut saya, itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama di negeri ini. Oleh karena itu, saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segala memproses yang bersakutan. Yang dalam pandangan kami, pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap satu agama, maka dalam hal ini kami menyampaikan pertama, kami mengecam keras pernyataan dari Muhammad Kace karena ini dapat mengganggu kerukunan antarumat beragama yang telah dibangun selama ini. Yang kedua, mendesak kepada aparat keamanan, kepada kepolisian untuk mengusutuntas menegakkan hukum dan perundang-undangan secara adil atas kasus saudara Muhammad Kace ini. Terakhir, marilah kita senantiasa terus menghidupkan spirit moderasi dan beragama, bahwa kita adalah bangsa teladan yang saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sekaligus marilah kita.